Maharshar ini satu set berlian 40 miliar rupiah diungkit lagi itu harga diri wanita. Terima kasih telah menonton. Sahrini yang kontroversial kembali diungkit netizen pada saat dipersunting Reno Barak tahun 2019 lalu. Sahrini menerima mahar berupa satu set perhiasan berlian sebesar 40 miliar rupiah. Maharshar itu kan harga diri wanita kata Sahrini. Dengan nominal mahar yang fantastis tersebut Sahrini menilai perempuan baru bisa dihargai dengan baik oleh suaminya. Jadi ketika suami memberikan sesuatu yang berharga pada istrinya artinya dia menghargai marwah kita sebagai perempuan. Kabar mahar fantastis Sahrini itu diunggah kembali oleh akun gosip dan menjadi perbincangan hangat netizen. Ya tulis akun Instagram at lambe underscore danu official 99. Peral itu sejumlah netizen rame melontarkan kritik pedas hingga cibiran kepada artis pemilik julukan prinses tersebut. Berdasarkan pantauan cibiran netizen menyasar status Sahrini yang diketahui tidak kunjung memiliki rumah kendati usia pernikahan sudah 3 tahun lebih. Baru kalau ini denger orang punya 40 tapi gak bisa bangun rumah tulis seorang netizen. Mahar 40 miliar nikah luntang lantung gak ada rumah ucap netizen. Kok gak minta sertifikat rumah kayak si mbak yang viral kemarin kasihan lalu lalang di jalan mulu ujar netizen lainnya. Anang Hermansa akan kembali duet dengan Sahrini. Penyanyi Anang Hermansa akan kembali duet dengan penyanyi Sahrini. Hal tersebut disampaikan istri Anang Hermansa, penyanyi Asanti. Anang Hermansa akan duet dengan Sahrini dalam konser Tunggal Anang Hermansa. Asanti pun minta doanya agar rencana tersebut bisa terlaksana. Sebab konser tersebut menjadi impian Anang Hermansa. Minta doanya semoga bisa terlaksana sebagai bentuk penanda 35 tahun berkarya. Karena konser ini memang mimpi dia banget kata Asanti ketika ditemui di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Asanti menyebut Anang Hermansa baru bisa mewujudkan mimpinya menggelar konser Tunggal di waktu 35 tahun berkarya. Karena baru memiliki kesempatan. Karena susah banget waktunya, Mas Anang kemarin di DPR terus pandemi, nyatuin semua gak gampang. Dalam konser 35 tahun berkarya, diakui Asanti kalau Anang Hermansa akan menggait mantan rekan duetnya. Rencananya ada Chris Dayanti, saya, Arsi dan rencananya akan diramaikan Sahrini. Hingga saat ini, Asanti membocorkan Anang Hermansa masih dalam tahapan melobis hari ini untuk mau meramekan konser Tunggalnya. Kalau mau, aku yakin ini akan pecah banget. Sebelum konser Tunggal tiba, Asanti mengakui Anang Hermansa suaminya ingin terus aktif melahirkan karya lagu. Mas Anang akan di-lease single duet tapi gak sama aku. Nanti deh akan dikasih tahu masih jadi kejutan, ujar Asanti. Anang Hermansa dan Chris Dayanti akhirnya kembali duet di acara Tendak Siten Amina. Anang Hermansa dan Chris Dayanti menyanyikan lagu Timang-Timang Anakku Sayang. Timang-Timang Anakku Sayang gitu ya, kata Irfan Hakim. Dikutip dari tayangan kanal Youtube AHA. Diketahui Putri Orel Hermansa dan Atta Halilintar baru saja menyelenggarakan acara Tendak Siten. Acara Tendak Siten merupakan adat dan tradisi budaya Jawa yang digelar ketika seorang anak belajar berjalan di usia 7 atau 8 bulan. Pada acara tersebut terdapat momen menarik di mana dua musisi kenamaan Anang Hermansa dan Chris Dayanti satu panggung. Sebagaimana diketahui, Anang Hermansa dan Chris Dayanti menjadi pasangan duet paling hits di masanya. Bahkan keduanya pernah meluncurkan album dengan nama mereka tersendiri. Semenjak Anang Hermansa dan Chris Dayanti bercerai pada 2009, keduanya tidak pernah terlihat satu panggung lagi. Hingga akhirnya, kedua musisi tersebut kembali berduet di panggung acara Tendak Siten Amina. Melansirkan oleh Youtube AHA. Pertama-tama, Chris Dayanti yang naik ke panggung menyanyikan lagu Timang-Timang. Setelah Chris Dayanti menyanyikan lagu tersebut, para host Irfan Hakim dan Indra Bekti meminta Anang Hermansa ikut naik ke atas panggung. Anang pun menuruti apa kata para host. Bahkan Irfan Hakim sempat berburu bahwa rilik lagunya berbunyi lain. Timang-timang, Anangku sayang gitu ya, kata Irfan Hakim dikutip dari tayangan kanal Youtube AHA. Chris Dayanti pun bereaksi atas ucapan Irfan Hakim tersebut. Baik-baik tuh si Santi marah, ujar Chris Dayanti. Kemudian, Anang Hermansa pun menyanyikan lagu Timang-Timang. Lebih lanjut, Anang Hermansa pun menceritakan bahwa lagu tersebut merupakan lagu terlama yang ia ciptakan. Lagu ini saya ciptakan, lagu paling lama dalam sejarah saya menciptakan lagu, kata Anang Hermansa. Lagu ini diciptakan saat tahun lalu. Tidak sampai di situ, kemudian seluruh keluarga Anang Hermansa dan Chris Dayanti pun ikut naik ke panggung menyanyikan lagu Timang-Timang. Termasuk Kasanti, Arsi, Arsya, Amora, dan Kellen. Sebagai informasi, lagu Timang-Timang merupakan lagu yang diciptakan oleh Anang Hermansa untuk Aurel Hermansa. Kemudian, lagu tersebut dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Chris Dayanti dan Anang pada 1998. Para warganet pun merasa turut bahagia dengan kompaknya keluarga Anang Hermansa dan Chris Dayanti. Para warganet merasa senang bisa kembali melihat Anang Hermansa dan Chris Dayanti satu panggung. Bahkan keduanya sampai berduet. Keadiran Amena memberikan berkat tersendiri sebab bisa membuat keduanya bersatu. Berikut beberapa komentar warganet dilansir dari kanal Youtube Ahab. Banyak yang merasa bahagia melihatnya. Masya Allah. Langsung teringat kenangan ketika Mimi dan Pipi menyanyikan lagu ini sambil menimang Mama Nur yang masih bayi. Kata Sri. Senang sekali menyaksikan Mimi Kadi menyanyikan lagu ciptaan Pipi Anang yang sejatinya dipersembahkan untuk kelahiran Aurel. Kata Jejak M. Pas Pipi ngomong sejarah lagu timang-timang gak terasa nangis. Mimi juga nangis. Mungkin Pipi-Mimi teringat sejarah awal punya Aurel. Tulis dia. Masya Allah. Terus terang kenapa aku nonton vlog ini. Gak merasa. Gak kerasa meneteskan air mata Mimi menyanyikan lagu timang-timang waktu Aurel lahir. Sekarang nyanyi lagi untuk cucu duet sama Pipi. Walaupun sebentar kata Nur deh ya Allah. Ikut bahagia ngeliat momen ini berkumpul. Mami dan Papi bisa bersama menimang cucu kesayangan mereka. Tulis Anita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton